Sebuah kapal nelayan di Bojonegara serang tersambar petir pada Senin, 5 Februari 2024, pagi. Insiden tersebut mengakibatkan empat orang tewas. Insiden itu berawal saat kapal berangkat dari Dermaga menuju Teluk Banten untuk mencari ikan pada Senin pukul 4 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Serang, Sabihis. Di tengah perjalanan, petir menyambar kapal tersebut. Di dalam perahu tersebut ada tujuh orang. Di mana empat orang di antaranya tersambar petir. Sekarang keempat korban sudah dibawa ke rumah masing-masing oleh warga. Sementara itu, Camat Bojonegara Sutikno membenarkan adanya empat nelayan yang tewas tersambar petir di atas kapal anugrah. Berdasarkan informasi yang diperoleh Sutikno, peristiwa tewasnya empat nelayan terjadi pagi tadi dan kapal menepi pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Untuk identitas para korban, Sutikno mengaku belum mendapatkan datanya. Namun, ia memastikan empat nelayan tewas. Dikatakan Sutikno, keempat jenazah nelayan sudah dibawa ke daratan dan diambil oleh masing-masing keluarganya. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.